Pria ini sedang bersiap untuk memukul istrinya. Diperhatikan oleh Jack seorang pejalan kaki. Awalnya dia berniat untuk memberi sebuah pelajaran kepada orang yang ikut campur dalam urusan orang lain itu. Tapi baru saja melihat sosok besar Jack. Dia terlalu takut untuk melangkah maju lagi. Akhirnya dia memilih untuk meminta maaf. Aku tidak akan seperti itu lagi. Setelah mendengarkan, Jack membiarkannya pergi. Lalu masuk ke restoran. Tidak ada yang tahu siapa dia. Pada saat Jack hendak makan. Dia melihat mobil polisi dikepung di semua sisi. Dia mengangkat kepalanya untuk mengamati pelanggan makan. Dia segera tahu polisi akan datang untuk menangkapnya. Jack dengan cepat menarik uang untuk membayar. Lalu letakkan tangannya di tempat orang lain paling mudah terlihat. Dengan kemampuan menebak dengan benar. Ditambah pengalaman improvisasi yang tenang. Hal ini membuktikan ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Sebaliknya, dia secara aktif mengangkat tangannya untuk ditangkap polisi. Satu polisi menodongkan pistol ke Jack. Tapi dia tidak memprotes, akhirnya Jack dibawa ke kantor polisi. Sebenarnya pada pagi-pagi hari. Ada kasus pembunuhan di kota ini. Korban terbungkus secari karton. Tidak ada selongsong peluru yang ditemukan di TKP. Melalui pemeriksaan forensik, korban masih menunjukkan tanda-tanda dipukuli setelah kematian. Selain itu, di tubuh korban, polisi juga menemukan tiga butir peluru yang ditembakkan dengan pistol. Menurut polisi, Jack dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan yang sesuai dengan petunjuk yang dikumpulkan. Secara kebetulan, dia baru saja muncul di kota hari ini. Jadi dalam hal ini, Jack adalah tersangka nomor satu. Dihadapkan dengan serangkaian pertanyaan dari polisi, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Polisi melakukan penggeledahan terhadapnya. Tidak ada yang tidak biasa kecuali medali dalam Perang Dunia II. Bahkan setelah pemeriksaan paspor, mereka hanya tahu nama asli pria ini adalah Jack. Selain itu, tidak ada informasi lain yang dapat diselidiki. Ketika polisi menemui sedang bingung. Seorang inspektur bernama Finlay muncul dan membawa Jack ke ruang interogasi. Rupanya polisi tidak suka inspektur ini. Tapi masih harus keluar dari kamar. Di ruang interogasi Jack masih tidak mau membuka mulutnya. Membuat semau orang mengira dia tuli. Ketika polisi berencana untuk menguncinya di ruangan gelap untuk penyelidikan lebih lanjut. Jack akhirnya membuka mulutnya. Sebenarnya dia masih sedang berpikir. Dia juga mengatakan bahwa dia bukan pembunuhnya. Bahkan menunjukkan bahwa inspektur itu telah salah pikiran. Menurut Jack, ada tiga tersangka yang juga tiga pelaku dalam kasus ini. Dari petunjuk yang ditemukan polisi di tempat kejadian dapat diketahui bahwa Pria bersenjata itu tidak meninggalkan cangkang. Buktikan bahwa satu dari tiga adalah pembunuh profesional. Setelah korban meninggal, dia bahkan dipukuli secara brutal. Membuktikan salah satu dari mereka memiliki masalah mental. Setelah pembunuhan itu, dia mengambil sampul karton untuk menutupi tubuhnya. Ini membuktikan bahwa orang ini sangat ketakutan setelah membunuh seseorang. Selain itu, berdasarkan waktu dari saat si pembunuh mengambil tindakan hingga saat mayat itu ditemukan. Maka korbannya pasti orang yang tinggi. Karena mayatnya dibuang di pinggir jalan dengan sangat sedikit orang yang lewat. Jika disembunyikan hati-hati, itu tidak akan ditemukan begitu cepat. Kesaksiannya sangat jujur dan masuk akal tetapi tidak memiliki bukti. Jadi inspektur Finlay tidak punya alasan untuk membiarkannya pergi. Sampai mereka menemukan bukti bahwa Jack tidak ada di tempat kejadian. Tapi ini harus diselidiki selama sewaktu lagi, baru bisa mendapatkan hasil. Polisi melakukan pencarian pemantauan lalu lintas ketika Jack tiba di kota. Selama waktu ini, Jack dikurung di penjara untuk bekerja sama dengan polisi untuk menyelidiki kasus ini. Jack baru saja tiba di kota hari ini. Ada pembunuhan di tempat ini. Karena penampilannya yang besar, dia mudah diperhatikan oleh orang lain. Dia menjadi tersangka nomor satu dan segera ditangkap oleh polisi. Orang jujur tidak perlu takut. Dia mengikuti polisi ke kantor polisi. Yang membuat orang lain tidak terduga adalah kasusnya tidak sesederhana yang dia kira, berdasarkan telepon di tempat kejadian. Berdasarkan petunjuk. Polisi telah menemukan seseorang yang terkait dengan kasus bernama Hubble. Dia sangat tenang pada awalnya. Sampai dia melihat sebuah mobil diparkir di luar. Membuat dia langsung menjadi pucat dan menjadi gelisah. Inspektur Finlay masih belum menyebutkan TKP. Dia secara sukarela mengaku. Baru setelah mobil di luar pergi, Hubble menjadi tenang. Tapi dari awal sampai akhir. Dia selalu mengaku sebagai pembunuhnya. Seorang manajer bank. Belum pernah ada sejarah kriminal. Membunuh seseorang yang tidak berhubungan dengannya tanpa alasan. Inspektur Finlay tentu saja tidak mempercayainya tetapi meskipun dia bukan pembunuh yang sebenarnya. Tapi setidaknya dia terlibat dalam kasus ini. Inspektur Finlay menahannya. Logikanya Jack harus segera dibebaskan. Tapi dia memiliki sikap yang tidak kooperatif. Membuat Inspektur Finlay tidak nyaman. Ketika Jack hendak keluar dari kantor polisi. Jika Anda ingin lari, larilah. Tetapi bisakah Anda berlari secepat peluru saya? Mendengar itu, Jack harus kembali ke kantor polisi. Terus membantu Inspektur Finlay berspekulasi tentang kasus ini. Ketika Hubble baru saja memasuki sel. Seorang petugas polisi dan Hubble saling memandang selama 2 detik. Ini pasti masalah. Terhadap target bergerak. Inspektur Finlay tidak berpikir begitu. Tapi Jack mengatakan intuisinya tidak pernah salah. Berdasarkan kekuatan tebakannya. Jack yakin Inspektur Finlay telah belajar di Harvard. Dan baru-baru ini dia menceraikan istrinya. Mendengar ini, Inspektur Finlay masih tetap tenang. Tapi dalam hatinya diam-diam aku percaya pada tebakan Jack. Jack mulai beralasan. Ketika dia memasuki sel, dia melihat seorang polisi memarahi Inspektur Finlay. Sialan, dari penampilan Inspektur Finlay. Dia adalah orang yang terpelajar baik. Bekerja di tempat ini. Sulit baginya untuk berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi Inspektur Finlay sama sekali tidak peduli tentang ini. Tipe orang seperti ini biasanya lulusan Harvard. Mengenakan jas setelan mahal tapi ketinggalan zaman. Yang berarti tidak ada wanita di samping untuk menunjukkan kepadanya cara berpakaian. Tetapi Inspektur Finlay masih memakai cincin kawin di jarinya. Dari pemakaian cincin, dapat melihat bahwa dia telah selalu memakainya. Jadi bisa berspekulasi bahwa Inspektur Finlay baru saja bercerai. Tebakan yang begitu akurat. Buat Inspektur Finlay percaya apa yang dikatakan Jack? Segera memanggil Charlie untuk bertanya. Memang, Charlie dan Hubble memiliki hubungan dekat satu sama lain. Pada malam hari kejahatan, keduanya masih nongkrong sampai jam 2 pagi. Mereka benar-benar tidak ada di tempat kejadian. Tentang hal nomor telepon Hubble. Mengapa itu muncul di bawah sol sepatu korban? Bagaimana dengan mengapa Hubble mengaku? Hanya dia yang tahu jelas. Sejak ini, Inspektur Finlay telah memberikan ide. Adalah menahan Hubble dan Jack selama seminggu. Biarkan dia dengan patuh mengaku. Itu juga harga yang harus dibayar Jack karena menyinggungnya. Untuk sementara Anda masih menjadi tersangka. Dibawa ke pusat penahanan dengan Hubble tetapi keesokan paginya. Jack menemukan bahwa tempat mereka dikirim bukanlah pusat penahanan tetapi penjara. Para tahanan baru yang datang dengan sangat cepat diperhatikan oleh orang lain. Jack sepertinya tahu aturan di sini sangat jelas. Segera setelah dia tiba, dia naik ke tempat tidur atas untuk berbaring. Menghindari perawatan khusus dari tahanan lama. Kecantikan. Pria juga bisa menjadi bunga yang indah. Hari kedua Hubble berada di penjara, dia menjadi sasaran orang besar. Kaka laki-laki datang untuk mencoba sepatunya. Melihat Jack sedang berbaring di tempat tidur, dia tidak berani mengganggu. Hubble dengan patuh melepas sepatunya dan memberikannya padanya. Kaka masih ingin meminjam barang. Dia ingin kacamata Hubble. Dia tidak mau berdebat. Pada saat ini, sang kakak juga menyadari bahwa Hubble adalah seorang pelacur. Jadi dia telah membuat permintaan yang keterlaluan. Pada titik ini, Jack akhirnya tidak tahan lagi. Dia bangkit, lalu melompat ke bawah untuk berdiri di tengah, meskipun Jack terlihat besar. Tapi kakak tetap mempertahankan sikap bahwa dia tidak takut langit dan bumi, saya hitung sampai tiga. Jalan kamu tahu siapa yang kamu bicarakan tidak ada sikap tidak takut langit dan bumi, saya hitung sampai tiga. Satu. Dua. Jack tidak mengatakan banyak kata, bahkan belum menghitung sampai tiga. Dia menjatuhkan kakak laki-laki itu jatuh ke tempat tidur. Kamu masih berhutang kacamata kepada kami. Memiliki teman sekamar yang begitu keren. Langsung membuat Hubble merasa jauh lebih aman. Kemanapun Jack pergi. Dia semua mengikutinya. Itu juga alasan membuat Hubble berbicara datangnya. Dia diancam dan disuap oleh orang lain dengan uang, demi keselamatan keluarganya. Dia hanya bisa memilih untuk mengaku. Mereka tidak hanya membunuh keluarga saya. Tetapi juga memotong testis saya, membuat saya makan. Jack tahu penjara bukanlah tempat yang aman. Dengan sangat cepat dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Jack adalah orang yang berhati-hati dan tegas. Dia membawa Hubble ke toilet. Benar saja, sekelompok tahanan juga masuk. Tapi kali ini sangat aneh. Target mereka telah berubah menjadi Jack yang aneh. Dia masih keren. Beri kamu kesempatan tiga detik. Aku hitung sampai tiga. Satu, Jack lebih keren kali ini. Belum menghitung sampai dua bergegas memukul mereka. Adalah orang yang telah berjuang untuk waktu yang lama. Jack tidak takut dengan siapapun. Setiap tembakan pasti kuat. Dengan setiap pukulan dia bisa mendengar tulang lawan patah. Setelah 20 detik bertinju tanpa istirahat. Akhirnya sipir telah tiba. Butuh banyak usaha untuk membawa delapan orang itu keluar. Dan di sisi ini, Conklin akhirnya menemukan informasi tentang Jack. Dia lulus dari sekolah militer yang terkenal. Gelar resmi mayor tentara yang terkenal. Telah mencapai banyak kemenangan di medan perang. Mengayunkan tangan saja sudah cukup untuk mengejutkan seluruh pasukan. Medalinya dapat mengisi meja. Selain itu, selama masa perang saja, dia memecahkan lebih dari 150 kasus. Dan semua penuntutan berhasil. Lebih dari 20 buronan kriminal telah ditangkap. Jenius sekali, mengapa dia datang ke sini ketika buronan yang dicari tertangkap. Conklin berkata alih-alih duduk dan berpikir. Kita bisa membayangkan. Apa yang akan terjadi jika memasukkan orang ini ke penjara? Mendengar ini, Inspektur Finlay mulai menyesalinya.